Halo, jumpa lagi di blog Dea Naga Video kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara di hape samsung ini khususnya kita gunakan ini hape samsung A21s bagaimana caranya untuk merekam layar kita cek dulu aplikasi yang ada di dalam disini belum ada aplikasi untuk merekam layar jadi bagaimana caranya kalau kita menggunakan aplikasi biasanya itu banyak iklan oke, kita cari dulu aplikasi di playstore buat nama aplikasinya itu screen kalau misalnya screen screen recorder no ads kita klik dia akan muncul seperti ini kita langsung install saja aplikasi ini tidak begitu besar jadi tidak usah menghasilkan komori anda yang kecil untuk kapasitasnya sekitar 3,5 MB saja oke, dia sudah selesai menginstall kita langsung saja kita buka ya, disini dia akan tampil untuk merekam layar itu menghasilkan foto atau media dan file di perangkat anda ya, kita harus izinkan oke, setelah begini kita kembalikan lagi dulu kita lihat dulu disini disini juga belum ada oke, belum nampil kita cek ya, disini dia sudah tampil oke, bagaimana caranya kita coba pindahkan saja dulu ke depan oke, disini dia ada muncul berkam layar ini kelihatan ya oke, kita akan tarik ini ke bawah oke, kita sudah pindahkan selesai oke, tadi setelah selesai di install kita langsung coba ya, disini dia sudah tampil nah, dia sudah ada tombol untuk merekam layar oke, langsung saja kita tekan ya, disini dia ada konfirmasi ya, mulai sekarang ya, 3, 2, 1 ya, ini sudah mulai merekam jadi, kita coba untuk gerak-gerakan layarnya apakah sudah berhasil kita buka aplikasi kita pindahkan ini maka dia sudah merekam oke, saya rasa kita coba dulu stop ya kita kan stopnya kita tarik ke bawah disini dia langsung ada aplikasi tersebut oke, kita bisa untuk stopnya dulu ya oke, dia ini sudah tampil dari filenya kita langsung bisa bukanya itu di galeri kita langsung galeri searching ya, ini saya lihat ini ada folder untuk screen recordernya kita buka filenya ya, ini ada filenya oke, langsung kita coba putar ya untuk gerak-gerakan layarnya apakah sudah berhasil kita buka aplikasi kita lihat dari ini maka dia sudah merekam oke, saya rasa kita coba dulu stop ya kita kan stopnya kita tarik ke bawah disini dia langsung ada aplikasi tersebut oke, kita bisa stopnya dulu ya oke saya rasa sekian dari video saya kalau ada yang kurang paham boleh di klik kolom komentar oke, jadi kita untuk membuat tutorial dari handphone kita sudah bisa menggunakan aplikasi service tersebut oke, sekian video kali ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati